Nanti Bapak bikin kamu sekolah, sekolah motor ya Ah, aku lagi sekolah motor Kamu sebenernya mau main motor atau mau Mau makan deh, mau makan deh Bisa naikin, bisa naikin kesitu gak? Kepalanya kesitu Gus, kanan Situ naik dulu Dengerin gua dengerin, nah Naik Terus aja terus Terus ya Enggak apa-apa kalau beli motor seharga mobil kan enggak ada memang 1234 apalagi kau kampungnya dua-dua lagi apa mana motormu dua lagi mana motormu dua lagi motormu dua lagi kau bilang suruh jual aku jual kau bilang suruh jual aku jual Oh no mah ini udah jam tiga yuk cepetan yuk mah Aduh mana namu kalau bukan karena kamu nggak ikut juga udah di dalam udah yuk ayo dalam-dalam ayo 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 Eh papa inilah ayo ayo ini terket tinggi banget lagi ayo Aduh 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 Kalian nih yang mau ikut nih jadinya Mama harus ikut deh Oke ma deh oke 5 kalau karena anak-anak malas ikut nih nah ini kita udah di di gerbangnya nih mah jadi masuk jalur tuh kita biasa dari sini ini orangnya berita amat ke happy banget nyum deh ya iya tak kuasa melepas bungaku mawar jantung hatiku jadi gini makanya motor trail itu masuk sini tuh speknya tuh kayak gitu suspensinya pernya tuh spesial nah jadi jalanan rusak gini tuh lancar-lancar aja kamu bilang tuh nggak bisa boncengan nanti kita bukti ini bisa boncengan di sini bisa boncengan di sini kemana sih ini kok makin lama makin naik-naik ke gunung ini bener ya kita mau ke gunung ini atas kita papa dibeliin kemarin tuh mobil khusus khusus masuk jalur jalan yang rusak-rusak ada jalan yang bagus carinya jalan yang rusak waktu dapetin kamu juga aku banyak ketemu jalan-jalan yang enggak bagus enggak bagus tuh katanya batu flup aja enggak selalu happy nya gitu loh jadi ini belajar juga menghadapi tantangan hidup enggak selalu yang yang bagus-bagus kalau itu kan natural itu enggak ini natural dicari masalahnya ini kalian mencari masalah dengan pergi ke jalan yang enggak bagus mencari masalah coba lihat kita pulang-pulang tuh badan makin sehat tapi ya tantangannya gitu kalau dia beda cuaca langsung beda beda tantangan tadinya gampang-gampang aja agak susah apalagi naik tanjakan nggak habis pikir nggak usah dihabisin pikirannya ini jalannya tuh lihat gimana mah tuh ini jalurnya oke kan mantap ini rusak jalannya apa agak rusak kalau bagus ya ngapain beli motor kayak gitu dari bawah kali tuh itu tuh enggak lu salah tadi lewat sana ini jalur motor putar balik-putar 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 balik udah salah jalan jelek sakit salah lagi Pak Agus eh mau kemana kita ini bagus kita pulang aja yuk itu jalannya ditutup nak kita harus find another way tadi di portal kita kesorehan itu itu biasanya gak ditutup itu karena udah sore nih harusnya jam-jam 12 jam 3 dia masih buka itu jam 4 begini emang-emang kamu setiap main motor lewat sini Pak ini ditutup jadi kalian lewatnya lewat mana ya kami kan naik motor dari sini mobil mana ada kita nyampe sini kita tuh dari tadi yang dari gerbang sentul tadi yang patung-patung kuda itu udah naik motor makanya kita ngumpul namanya di tikung titik kumpul kau tikung biasanya di mana dirumah Om Andal Om Amdal itu tadi di jalan raya itu belok kiri mau main motor atau mau makan deh mau makan deh emang gitu jalannya gerak loh ya nggak apa-apa motornya mau jatuh tuh lihat Hah nggak apa-apa memang harusnya dia nggak ikut sini motor mau jatuh sama goyang-goyang sama portal enggak jadi motorannya kita pulang jadi aku udah telepon temenku tadi ada temenku nanti dia yang coba kasih jalan lain masuk ke situ dia ini juga pelatih nanti papa bikin kamu sekolah-sekolah motor ya apa lagi sekolah motor semua anakmu suruh semua anakku cuma dua ya maksudnya semua aku suruh jadi kayak kamu suka motor-suka motor iiii kamu nggak seneng anakmu saat papanya sama anaknya bermotoran barengan ada yang jagain dia masih terlalu kecil nanti aja nggak ada semua itu harus dimulai dari kecil enggak kalau makanya enggak mau profesional aku cuman buat hobi profesional mana tahu tuh enggak tahu dia jadi masalah semua semua itu dicoba kalau dia nggak suka ya jangan dong aku juga nggak mau dia mau nggak jadi jadi pembalap di sirkuit bukan di jalan rusak ya ya eh semua itu harus dicobain ya Nah iya loh emang terlihat itu ada balapannya apa dia ada juara-juaranya lu juaranya itu siapa paling cepet mah di jalan rusak di jalan rusak siapa paling cepat finishnya bukan bukan yang kayak kalau kalau yang emak sukan dia barengan tuh kalau ini dia belakangan kan juga startnya pokoknya siap hitungan jamnya paling cepet siapa sampai itu yang juara itu ada ke jurnasnya ya adalah apa nggak ada di dalam dunia ini ada kemarin dari itu finisher ketiga tuh kamu mau nggak aku jadi raja tanjakan aduh sudahlah kamu mending taji raja galau udah cukup nggak usah jadi raja tanjakan raja dangdut aja ya raja dangdut udah ada ya di romai ya kan udah kamu kan dapat udah raja galau nggak usah Oke guys kita mau pindah jalur dulu karena ditutup tadi jadi kita telepon temen kita Irfan Nakai yang tahu jalur ini yang punya jalur ini ini Irfan Nakai ini motor udah mantep banget lu jangan kasih tau dia nanti nih motor udah berubah ya nanti aja lu bantuin gitu itu ditutup tadi sana gerbang yang sebelah kanan ditutup banyak mobil masuk dari mana berarti dari arah sana enggak kayaknya kita kalau siang itu dibuka itu yang kanan gue ikutin lu aja ya ke sana kita kejar vis aja langsung jadi kita main cuman pulang dan cuman situ dong cuman di Jarvis ya mau bawa kemana bini gue yang penting dia percaya sama sama gua kalau di bonceng tuh bisa masuk jalur itu doang yang gua mau kasih tahu enggak apa-apa lu kan pembalap ini baju lu nih Oh aman kan ya gue ikutin ya karena takut ini nih gelap nanti udah enggak enggak ada lampunya ya ya gue ikutin yuk let's go let's go selamat menikmati gimana mah kan di di trail tuh ada ini juga mah ada grup cewek-cewek ada popi Sophia sama suaminya aku naik motor aja nggak bisa lu makanya belajar enak aja itu suruh belajar gimana supaya bisa nge-trail rasain dulu kalau nggak suka nggak apa-apa naik bebek aja nggak bisa buruk-buruk naik trail belum ada loh yang cantik-cantik gitu danan gini terus trail-an seru enggak kelihatan juga orang ditutupin kelihatan pas buka helmnya itu gini gitu loh klibaskan rambut enggak melalui cewek-cewek bebek juga bisa buat iya tapi justru di trail itu yang menarik kamu sekalian ngajak kita itu ngetel malam-malam aku dari tadi tuh mau ajak lisensi yang mereka kan nunggu pulang sekolah dulu pulang jam 2 gimana dingin juga katanya dari anakmu malam suka kamu aja yang belajar trail biar kamu pergi sama papa terus kakak oke kakak suka trail sampai nyantuk dia juga suka trail iya kalau mobilnya memang kalau kesini ya susah tuh ini ini kita bawa dia ke jalur ini bukan jalur mobil tapi ya kebetulan mobil ini memang 4x4 di peruntukannya untuk offroad juga jadi masih bisa kesini ini tiba-tiba hujan ini nggak bisa naik nih udah tanah eh ini kita pelan-pelan bagus tiba-tiba hujan lihat jadi tanah nih agak susah tadi mobil kita satu juga udah berhenti lurus aja mundur kenapa bisa nggak coba-coba nah lurus-lurus aja lurus mbaknya dilurusin jangan belok keturunnya banyak tanah susah waduh serem juga ya kalau hujan-hujan begini jalannya memang nggak bisa naik ke atas tanah ujian banget terus sudah apa namanya tanahnya jadi licin ya ini nggak bisa diberapa lagi mobil biasa begini terus-terus ambil kanan dikit lurus lurus-lurus bannya dilurusin bukan lurus-lurusin bannya terus enggak kelihatan emang kok agak lambat banget buka aja itunya ngepot dia Pak ngepot dia Pak enggak kalau lurus makanya jangan yang terlbeo nggak tahu gimana ngepot itu ya nggak apa-apa ya udah pelan-pelan aja pelan-pelan nggak apa-apa bagus kan dia yang bawa Pak kalau kamu yang bawa sih ya kamu yang tahu pasalnya dia yang bawa ngepot puterin sini naikin situ kanan kepalanya udah puter balik aja biar nggak repot kepalanya ke situ bus kanan dengerin gua dengerin nah naik terus aja terus kanan-kanan markir di kanan terus lagi dikit ini gua nggak tahu nih pertanda apa ini guys kita udah dapet izin istri udah mau masuk mobil anak udah ikut ini Irfan udah bantuin tadi ketutup malang di depan kita udah muter nyari jalan lain terus air udah nyampe sini hujan tiba-tiba orang asyik ini mobil nggak bisa baru naik tadi tuh tanah mulai kesirem air ban mobil udah langsung ngepot ngepot bini gua mana udah mulai takut di dalam tim jadi gua nggak mau paksain duduk dulu disini mudah-mudahan lagi berdoa nih supaya hujannya reda hujan reda kita boleh paling tidak aku kasih tahu dia gitu cara naik motor di di apa di jalur hambalang tuh nggak seserem yang dia bayangkan nih dada nakai disini harusnya kita udah aman nih ini udah pelatih tadi udah udah ada di Jarvis itu nggak hujan nggak hujan dari tadi apa gara-gara lu kenapa nih lu belum mandi kayaknya lu lu tadi aman-aman aja gua pulang dari kerjaan pakai sepatu gini karena gini paksa-paksain buat dukung lu lu kira lu tahu bini gua ngajak kesini ngeyakinin dia untuk ikut kesini tuh setengah enggak mati pan dia juga dari tadi udah bilang enggak 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 untuk anak gua gua pasang yaudah aku sama anak wajak anaknya langsung ikut mamanya takutan ya udah gua ikut gitu nah ini begini gimana bener-bener nih kalau nggak jadi dia nggak mau lagi nanti kesini tapi lu mau mundur kayak gini gua gua petarung Pak cuman gua lagi gua lagi mikirin ini sampai seberapa ini hujan aduh 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 masalahnya kalau ini nggak jadi nggak tahu kapan lagi dia mau Pak tadi aja masuk sini oh gini kok naik mobilnya goyang-goyang gini kalau nggak gini Pak ajak oboy juga makadena justru maksud gua itu gua kenalin dulu kayak gini gua bawa gua bonceng dia pelan dia nyaman enak dia ini kalau nggak ada apa-apa lu ngomongin si Dona ngomongin ini Dona udah bisa bawa motor dia nggak bisa sama sekali jadi tambah takut pasti udah nggak bisa Nung nunggu bentar lagi kalau terus 10 menit berhenti mantap aduh gagal gue nih udah minta pulang jadi aku sebentar saja buah 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 Pak, pak, pak. Pulang, pak. Pak, pulang. Kaya malah tidur di sini. Pulang. Ini di mana? Ini di utak ini. Ayo pulang. Belum berhenti juga. Belum. Aduh, ya udahlah pulang kita. Kira-kira, kira-kira udah tungguin. Kira-kira. Kita pulang, pulang, pulang. Weh, salah. Itu. Parah. Saking bener-benernya pengen naik motor dia. Suruh pulang aja naik mobil, malah naik motor dia. Aduh, kacau. Mimpi kayaknya dia. Lah, Tok. Lu enak mobil. Pulang. Naik-luan naik motor, Tok. Ya, siapa naik pulang? Mau naik motor, otornya mau dibawa pulang, Pak. Bawa pulang. Ya iya. Lebih parah dong. Sini gak ada grep, Pak. Gue kesini mau gimana? Jadi beli gorengan sama aku di warung ini. 20 ribu, guys. Gue suruh pulang, beli gorengan di Hambalang. Ojek pun gak ada. Grep apa lagi, Pak? Kukasihai, kukasihai, baju kasihaai. Hai, guys. Kita terlalu sumberi gak ya? Gimana tadi videonya? Gimana, gimana? Seru kan? Keren kan? Seru kan? Jangan lupa tonton terus biar kita semangat buat karya-karya lagi. Ya gak, Pak? Jangan sampai ketinggalan, pokoknya. Jangan lupa, teman-teman, share, komen, like, dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet, pencet, pencet. Tanda loncengnya. Itu gratis, gak bayar. Gratis, gak bayar. Like, love, love. Like, love, love. Oke? Subscribe. Bye. 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 Bye.